Tuku Muhammad Hasan dilahirkan tanggal 4 April tahun 1906, sebagai Tuku Sarong, di Sigli, Aceh. Ayahnya, Tuku Bintara Pineng Ibrahim adalah Ulebalang DPD, Ulebalang adalah bangsawan yang memimpin suatu daerah di Aceh. Ibunya bernama Cutmanya. Dia bersekolah di Sekolah Rakyat Volksschule di Lampoeh Saka tahun 1914-1917. Pada tahun 1924 bersekolah di Sekolah Berbahasa Belanda Ropise Lagere School ELS dilanjutkan ke Koningen Wilhelmina School KWS di Batapia, sekarang Jakarta. Kemudian beliau masuk Rekat Cogeskul, Sekolah Tinggi Hukum. Pada usia 25 tahun, TM Hasan memutuskan untuk bersekolah di Leiden University, Belanda. Selama di Belanda, beliau bergabung dengan Perhimpunan Indonesia yang dipelopori oleh Muhammad Hatta, Alisastro Ami Joyo, Abdul Majid Jojo Diningrat dan Nasir Datuk Pamudjak. Selain kesibukannya sebagai mahasiswa, Hasan juga menjadi aktivis yang mengadakan kegiatan-kegiatan organisasi, baik di dalam kota maupun di kota-kota lain di Belanda. Hasan mendapatkan gelar Mr. Inder Rehten, Master of Laws, tahun 1933. Pada tahun 1933, TM Hasan kembali ke Indonesia, setiba di pelabuhan Ulelewe, Kuta Raja. Buku-bukunya disita untuk pemeriksaan karena dicurigai terdapat buku paham pergerakan yang akan membahayakan kedudukan pemerintah kolonial Belanda. Khususnya di Aceh, selama di Kuta Raja, Hasan menjadi pegiat di bidang agama dan pendidikan. Di bidang agama, ia bergabung dengan organisasi Islam Muhammadiyah sebagai konsul di bawah pimpinan ROR Madinata. Pada era ini, Muhammadiyah berhasil mendirikan perkumpulan perempuan yakni Aisyah, Hisbulwatan, dan sebuah lembaga pendidikan setingkat Hollands Inlandse School atau HIS Perkembangan selanjutnya. Muhammadiyah juga mendirikan cabang-cabang di beberapa kota lain di Aceh. Tercatat pada masa akhir pemerintahan Belanda di Aceh, 1942, jumlah cabang Muhammadiyah di Aceh sebanyak delapan buah. Selain aktif di Muhammadiyah, Hasan juga aktif dalam dunia pendidikan. Ia ikut mempelopori berdirinya organisasi Aceh Cestudia Fonds, Dana Pelajar Aceh, yang bertujuan untuk membantu anak-anak Aceh yang cerdas tetapi tidak mampu untuk sekolah. Selain itu, Hasan juga menjadi komisaris organisasi pendidikan yang bernama Perkumpulan Usaha Sama Akan Kemajuan Anak, Pusaka. Tujuan organisasi ini adalah untuk mendirikan sebuah sekolah rendah berbahasa Belanda seperti Hollands Inlandse School. Aktifitas kependidikan Hasan yang lain ialah mendirikan perguruan taman siswa di Kuta Raja pada tanggal 11 Juli 1937. Dalam kepengurusan lembaga yang diprakarsai oleh Ki Hajar Dewantara ini, Hasan menjadi ketua dengan sekretaris Toku Nyak Arif. Sesaat setelah pembentukannya, Hasan mengirim utusannya yaitu Toku M. Usman L. Muhammadiyah untuk menemui Ki Hajar Dewantara di Yogyakarta. Tujuannya adalah memohon agar taman siswa memperluas jaringannya, yakni dengan mendirikan cabang di Aceh. Berdasarkan permohonan tersebut, Majelis Luhur Taman Siswa mengirim tiga orang guru ke Aceh, yaitu Kisuwondo Kartoprojo beserta istrinya yang juga sebagai guru dan Sutikno Patmosumarto. Dalam waktu yang relatif singkat, Hasan dan pengurus Taman Siswa di Kuta Raja berhasil membuka empat sekolah Taman Siswa di Kuta Raja, yaitu sebuah Taman Anak, Taman Muda, Taman Antara dan Taman Dewasa. Berkat pengalaman di bidang pendidikan tersebut, Hasan memutuskan pergi ke Batapia dan bekerja sebagai pegawai di Afdeling B, Departemen Fan-Fan Underwisen E. Rediens, Departemen Pendidikan. Selain itu, ia juga pernah menjadi pegawai di kantor For Bestur Sheer Farming Buintenye Westen. Kemudian pada tahun 1938, Hasan kembali lagi ke Medan untuk bekerja pada kantor Gubernur Sumatera sampai tahun 1942. Pada era penjajahan Jepang ini, yakni antara tahun 1942 sampai 1945, Hasan tetap berada di Medan dan bekerja sebagai ketua kooperasi ladang pegawai negeri di Medan, kemudian menjadi penasehat dan pengawas kooperasi pegawai negeri di Medan dan pemimpin kantor Tinsu Kyoku, kantor permohonan kepada Gun Saibu, di Medan. Ketika Jepang hendak angkat kaki dari Aceh tahun 1945, Hasan adalah sedikit dari tokoh-tokoh Aceh yang memiliki kesadaran kebangsaan dan bersedia bergabung dengan para nasionalis di Jakarta. Pada tanggal 7 Agustus 1945, Tuku Muhammad Hasan dipilih menjadi anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, PPKI, yang diketuai oleh Insinyur Soekarno.